Intro Assalamualaikum Hai 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 bunda Ketemu lagi di vlog keseharian aku Ide Syaka Bagaimana kabar tak hari ini bunda Semoga sehat-sehat jaki selalu Dan dijauhkan dari segala macam penyakit Amin Video kali ini kuawali dengan bikin sarapan Untuk bocahku Nah kita tau mito bunda Karena bocahku itu suka sekali dengan roti panggang Jadi hampir setiap hari itu Saya bikin roti panggang Untuk sarapannya anakku bunda Sambil ku panggang ini rotinya Anakku bunda kebetulan ada mie juga Penjual ikan Keliling langgananku Nah disini mau kak dulu beli ikan Ku pilih-pilih dulu bunda Ikan apa yang mau ku beli Kuliat-liati dulu disini tuh bawa ikan Bolu atau ikan bandeng Kemudian ada juga ikan merah Udang Kemudian ada juga ikan cakalang bunda Atau kalau bahasa indonesianya itu Ikan tongkol bunda Setelah lama berpikir Maka aku putuskan untuk membeli udang Dan ikan bandeng Kemudian beli kak juga ini Ikan cakalang bunda Disini tuh bunda beli kak udang Rp20.000 Kemudian beli kak juga Ikan bandengnya itu 2 ekor Rp25.000 Dan ikan cakalangnya juga 2 ekor Rp25.000 Bunda Jadi total belanja ikanku hari ini Adalah Rp70.000 Bunda Nah ini ikan bunda Kalau beli maka segini Banyaknya itu bisa mie ku makan Sampai 3 harian bunda Disini tuh juga bertanya Kak harganya ini ikan merah Tapi kupikir-pikir tuh Jangan dulu beli ikan merah Karena baru kemarin itu Sudah kak makan ikan merah bunda Takut kak bosan nih Suamiku Kalau ikan merah terus Kusuguhkan nih setiap hari Setelah beli ikannya Jangan lupa ikannya Dibersihkan dulu Nah bunda Disini tuh pertama Kubersihkan dulu ini udang-udangnya Nah ini udangnya Tidak ku buka kulitnya Atau tidak ku lepas kulitnya Yang ku bersihkan itu Ekornya sama kepalanya saja Nah bunda Karena ini udang Mau ku persiapkan Untuk masak Udang kuah kuning bunda Jadi saya itu toh Kalau misalkan beli ke ikan Ku bersihkan memang itu ikan Sesuai dengan porsinya bunda Misalkan Kayak ikan bandeng ini toh Mau ku bakar Terus ku taruh ki bumbu Di tengahnya Jadi ini ikan bandengnya Ku belah-belah Memang seperti itu bunda By the way bunda Yang ki bilang Kenapa itu suka sekali Masak ikan atau udang kuah kuning Begitu memang mie bunda Kalau orang Sulawesi Karena masakan kuah kuning itu Adalah masakan khas orang Sulawesi Karena itu juga Masakan yang simple sekali Jadi ada mie juga kuahnya Terus ada mie juga ikannya Jadi satu masakan bisa mewakili semuanya Bunda sudah ada kuahnya Sudah ada ikannya Jadi kita itu orang Sulawesi Makan pakai ikan kuah kuning saja itu Sudah enak sekali mie bunda kita rasa Kalau ada mie ikan kuah kuning itu Tidak perlu makin lagi cari yang namanya Sayur bunda Nah seperti itu Makanya itu Kalau misalkan video-videonya Atau vlog-videonya Orang Sulawesi Biasanya itu kebanyakan Masak ikan kuah kuning Atau ikan palumara Bunda istilahnya itu Oke bunda Lanjutkan lagi ke video Nah bunda Hari ini tuh senang sekali Karena hari ini tuh Tidak masak-masak Karena kebetulan Ada makanan Dibeli suamiku tadi malam Dan itu Masih banyak sisanya Jadi ini Kupanaskan saja Nah ini tuh Makanan yang beli Itu namanya Mi titi Bunda Kalau kita orang Sulawesi Itu tadi Mi titi Bunda Langsung nih Kukasihkan anakku Nah makan nih Karena tadi sudah makan Cuman tidak kufideokan nih bunda Setelah anakku makan Lanjutkan lagi Cuci piring Nah bunda Karena ini Cucian piringku Agak sedikit banyak Agak sedikit banyak Maksudnya Pokoknya Mengerti makilah bunda Tidak terlalu banyak Maksudnya Oke mi palik bunda Sampai disini Min dulu videoku Videoku kali ini Tidak ada proses Masak-memasak Dan videoku kali ini Tidak terlalu panjang Karena hari ini Free kak Memasak Banyak waktuku Untuk istirahat Bunda Alhamdulillah Sampai ketemu lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih banyak Sudah nonton Dan super selalu videoku Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax